So hi everyone, welcome back to my channel Gak kerasa udah masuk bulan ramadan lagi 2021 tuh cepet banget ya Gak berasa dan Dengan masuknya bulan ramadan pasti banyak banget perubahan-perubahan Yang terjadi mulai dari Pola makan, mulai dari habit Sampai keadaan kulit yang mungkin Akan semakin lebih kering karena ya Sekarang juga udah mulai peralihan musim Dari hujan ke kemarau Dan apalagi buat temen-temen nih Yang puasa pasti akan Mengalami apa ya, kekeringan kulit Ataupun kulitnya akan mengalami perubahan Karena asupan-asupannya pun juga berkurang Ataupun berubah polanya seperti Yang normal biasanya Nah kali ini aku pengen sharing sedikit ya Tentang habit aku, tentang apa sih aku lakuin Supaya aku bisa tetep ngejaga kehidrasian kulit aku Walaupun seperti kalian lihat nih As you can see, aku masih berjuang untuk Menghilangkan bekas-bekas Jerawat aku, kemerahan-kemerahan Aku, redness dan sebagainya Yang Masih lumayan banyak, tapi aku tetep Concern supaya kulit aku tetep terhidrasi Dan baik, tetep kelihatan sehat Yang pertama adalah minum air putih yang banyak Yang banyak ya disini Bukan cukup Yang banyak aku sendiri sih Biasanya minum minimal 2 liter Karena air putih tuh gak cuma bagus untuk kulit Untuk jerawat dan sebagainya Tapi dia juga bagus untuk Menghindari penyakit-penyakit yang Parah juga Itu tuh sebenarnya penting banget Walaupun memang efeknya Tadi aku bilang gak sehari-dua hari Langsung kerasa Tapi ini adalah proses pencegahan Supaya kulit kita, badan kita pun tetap sehat Yang kedua, ini juga sering diabaikan Padahal iklannya sering warawiri Suka kita lihat Yaitu adalah mengkonsumsi vitamin Jujur, aku memang dulu jarang banget Namanya konsumsi vitamin Cuman sampai Ada di titik dimana aku ngerasa Kayak kulit aku tuh bener-bener butuh ya Badan aku butuh yang namanya Tambahan asupan Jadi kayak aku tetep mengusahakan Aku tetep mencari Vitamin yang dimana cocok Ataupun yang kulit dan badan aku butuhin Yang ketiga, yang sebenarnya orang semua orang juga notice ya Yang biasanya suka angin-anginan di awal doang Yaitu adalah work out ya Jujur ya Aku tuh bener-bener tipe yang dulu males banget work out Cuman sekarang karena aku ngerasa Aku butuh banget Badan aku udah suka mulai pegel-pegel Bunyi-bunyi Jadi menurut aku buat temen-temen yang masih Sangat-sangat belia Mesti banget sih namanya work out Karena sebenarnya work out itu gak cuma buat ngebentuk badan Supaya badan kalian bagus Supaya badan kalian seksi Tapi bener-bener buat badan kita sehat Untuk jangka panjang nanti kita di hari tua nanti Itu investasi di masa muda sih menurut aku gitu The last but not least Yang udah aku bilang di awal tadi adalah Skincare Ngomongin tentang skincare Aku juga pengen cerita dikit dulu nih Mengenai kadang kulit aku dulu Sebelum seperti ini Itu bener-bener parah banget Sampai ada di posisi dimana Aku tuh kayak melepas semua rangkaian skincare aku Yang panjang banget itu Dan aku cuma pake obat jerawat doang Dan setelah kulit aku membaik Aku coba sedikit demi sedikit Nambahin skincare lagi Sampai akhirnya aku banci lagi Langsung pake banyak banget Rangkaian skincare Dan akhirnya aku jerawatan lumayan parah lagi Jadi aku menyimpulkan juga kayak Basic skincare is enough gitu Karena aku juga memang bener-bener lelah Dengan rangkaian skincare yang panjang Yang belum bisa menggaranti 100% Kayak yaudah kulitnya bagus gitu Walaupun mungkin ya ada aja mungkin orang yang cocok Cuman menurut aku Karena aku punya mempermasalah kulit yang lumayan Agak manja dikit ya kulitnya Jadi yaudah gitu Coba untuk basic skincare Karena aku juga emang sekarang lagi concern dengan skincare yang bahan organik Simple tapi itu praktis Jadi gak perlu tahap yang panjang Tapi memang ngena dan emang bekerja dengan baik di kulit aku Jadi kalau kalian gak tau atau kalian kurang paham Basic skincare itu apa aja sih? Yang pertama itu pasti adalah kelinsar Yang kedua itu toner Yang terakhir baru adalah moisturizer Jadi adalah basic skincare Buat kamu yang pemula Ini mesti banget dipake Tapi kalau mungkin kamu yang udah gak pemula Atau udah mulai usia lanjut Punya banyak problematika Yang mungkin boleh ditambahin sama serum Ampul dan teman-temannya Atau ngomongin basic skincare juga Kali ini aku pengen sharing juga nih penemuan aku yang Sebenarnya gak baru Aku pernah pake ini Pernah aku campurin sama skincare yang lain Tapi at the end gak tau kenapa Aku rilas kayak Aku pengen coba basic skincare ini serius ya Ini adalah base skincare Base itu adalah skincare yang sifatnya personalized Jadi maksudnya personalized ini adalah Dia tuh didesain khusus sesuai dengan kebutuhan kulit kita Jadi bener-bener dia akan kasih suggestion buat kita Dimana kayak apa sih yang bagus buat kulit kita tuh Yang kayak gimana Inkredisi apa At the end mereka akan merekomendasikan produk yang pas untuk kulit kita tuh produk apa Yang buat aku pengen cobain produk ini lagi Bahkan aku pengen fokus cobain produk ini Full satu rangkaian Pagi dan malem juga Kenapa? Karena yang pertama Dia tuh bener-bener personalized skincare Yang tadi aku bilang di awal Dia tuh bener-bener kayak buat kamu yang Apalagi yang buat pemula ya Maka tadi aku bilang skincare ini juga cocok buat pemula Cocok banget bahkan Karena bisa dapetin produk yang pas Mereka akan nge-guidance kita Yang akan membimbing kita untuk dapetin produk yang tepat Buat kulit kita tuh yang mana Yang kedua Dia tuh unik banget Karena di packagingnya Dia tuh ada tulisan nama kita Kayak aku Elizabeth disini Matte for Elizabeth Dan ada ID formula yang bener-bener personalized banget Di peruntungan untuk kulit kita doang Yang ketiga Produk base skincare ini sudah ber-POM Jadi aman Nah kemarin pas banget baru datang untuk paket Aku excited banget buat buka paket ini Karena paketnya tuh kotak gede gemes gitu Dan aku pegang itu berat Aku ngerasa ini bener-bener Pasti banyak kejutan-kejutan Yang ada dalam paket ini Dan it's true ya Ada apa aja sih di dalam paket aku itu Yang pertama itu ada Vitamin Itu vitamin yang kayak pas banget Tadi aku bilang karena konsumsi vitamin Dan aku juga butuh ini Ternyata ini adalah vitamin yang pas Dan cocok untuk kondisi kulit aku saat ini Yang kedua itu ada stiker gemes kayak gini Ya ampun aku gemes banget sih Ini tuh bisa ditempel di meja Di laptop Di kaca dan temen-temennya Interesting banget Yang ketiga Poach gemes kayak gini Dan yang terakhir adalah Ketiga produk dari base Yang aku pake ya Yang tadi aku udah sebutin di awal Ada cleanser Toner Moisturizer Nextnya juga ada kartu kayak gini Ini kartu yang bener-bener unik banget Dan bener-bener berguna banget Di dalam paket ya Selain produk-produk yang tadi Ini tuh kartu personalize kita Disini tuh isinya adalah Pertama ini cara penggunaan Ketiga skincare yang ada di produk kita Di baliknya ada ingredients yang cocok Untuk kulit aku Setelah aku mengisi skin test Di websitenya si base ini Aku pengen sedikit review Ketiga produk ini Yang pertama itu aku pake Nourishing cleanser Nah cleanser ini bener-bener enak dipake Dia tuh kalo dipake Gak terlalu banyak musa Yang pertama Dan yang kedua Saat dipake Setelah dipake Dia gak ngasih efek keset Dan bikin muka ketarik Yang selanjutnya adalah Freshly Dew Toner Ini toner yang aku pake Ini mungkin sejenis S14 Toner Karena Sesuai dengan petunjuknya Aku mesti pake ini di kapas Setelah diusapin ke seluruh wajah dan leher Dan menurut aku ini bener-bener enak Karena menyegerin kulit aku Dan cukup mencukupi Skincare yang aku butuhin Next stepnya aku pake Si balancing lotionnya Ini menurut aku gemes banget Kemasannya Untuk moisturizer dia punya tekstur yang cukup ringan ya Karena dia gak terlalu thick juga Mungkin lebih kepada lotion ya Seperti dengan namanya balancing lotion Jadi dia nempel di Menyerap di kulit pun juga gak begitu Cepet tapi gak begitu lama Sama kayak tonernya butuh waktu 2 menitan Supaya bisa nunggu si skincare itu Menyerap dengan baik dan maksimal di kulit And now aku pengen sharing experience aku Untuk mendapetin si produk skincare base ini Kayak gimana Yang pertama itu tinggal masuk aja ke website-nya Di www.base.co.id Lalu kita bisa register Kalo misalnya masih baru Ataupun login pake email aktif Lalu nanti akan diminta data diri Dan yang paling penting adalah ini Kita harus mengisi pertanyaan-pertanyaan Which is itu relate Dengan skin condition kita Dan habit kita Kalo di note dalam mengisi pertanyaan Di pertanyaan dalam skin test tersebut Kita harus mengisi sesuai dengan realnya Karena nanti akan pengaruhi hasil Ingrudience dan rekomendasi produk Yang cocok untuk kulit kita saat ini Untuk ikutin skin test ini gak akan lama kok Menurut aku cuman butuh kurang lebih 5 menit Tapi menurut aku this is worth it banget Dimana kita asal-asalan cari skincare Cuman liat-liat doang Kayak raba-raba Atau cuman ngeliat orang Ini bagus atau enggak Tapi kita gak tau nih Apakah bagus untuk kulit kita atau enggak Nah lalu setelah mengikuti skin test itu Nanti akan keluar hasilnya Dan ingredients yang tepat untuk kulit kita Lalu setelah itu akan diarahkan Untuk pemilihan produk yang tepat Untuk kulit kita Nah setelah itu kita bisa langsung check out ya Bisa langsung add to chart Dan lakukan payment Abis itu nunggu deh produk itu nyampe di rumah Dan kita bisa pake dan cobain deh Experience pake si base skincare ini Nah kalo kalian udah excited banget Pengen cobain skincare ini Kalian bisa langsung kunjungi website-nya Dan jangan lupa kalian bisa pake kode voucher aku Ini supaya kalian bisa claim Dan bisa langsung cobain experience Skincare base ini di rumah kalian masing-masing So itu dia sedikit sharing-sharing aku Gimana cara aku ngerawat kulit aku Supaya tetap terhidrasi Di masa peralihan seperti ini Di masa Ramadan seperti ini Semoga bisa berguna buat kamu semuanya Dan bisa bermanfaat Dan thank you for watching And see you in my next video Bye